Intro Hai teman-teman, kembali lagi di channel kami, Barra Squad Masih di kota Cirebon, kali ini kami akan mengunjungi keraton tertua di kota ini Yaitu keraton Kasepuhan Video kami kali ini agak berbeda, kami akan membuat video seperti virtual tour Kami juga dibantu oleh salah satu pemandu dari keraton, yaitu Pak Nanung Beliau akan menjelaskan lebih detail tentang keraton Kasepuhan ini Bapak, Ibu, ada di kota Cirebon, di kota Cirebon, di kota Cirebon, di kota Cirebon Itu sebagai pemandunya Nah ini keraton Kasepuhan ini, sebetulnya keraton yang paling tua sebetulnya di Indonesia Karena keraton ini berdiri sejak nyaman kerajaan Majapahit atau kejajaran yaitu Kerajaan Gudu Buda Nah ini keraton ini keraton Islam Cirebon disebut sebagai pemerintahan tertua di Jawa Sementara Demaknya yang tertua Tapi kerajaan Islam itu cepat berkembang di Demaknya Sehingga Demaknya itu dijeliti sebagai kerajaan Islam yang pertama Nah ini bukti peninggalan bahwa keraton Cirebon ini adalah keraton yang kuat Nah kita bisa lihat bangunan-bangunan seperti Gapura ini Nah Gapura ini khasnya zamannya ini juga Karena Eropa belum masuk waktu itu Nah setelahnya bangsa Eropa masuk kemari Kemudian bentuknya itu berubah bergaya Eropa Catnya warnanya putih seperti yang nanti di dalam Jadi keraton ini bu Pada waktu penjajaran Belanda Ketika POC datang ke tanah air Itu merebut keraton ini Itu terjadi tahun 1677 1778 Dan kemudian Apa? Keraton mengalami renovasi besar-besaran Sehingga seni arsitekturnya itu campuran Antara Gaya Eropa sama Ketimuran Nah Ketimuran itu diwakilkan oleh Tionghoa Kemudian Jawa, Sunda, Campur Nah ini Apa? Keraton ini dikenal sebagai keraton warisannya wali Yaitu Sesari Bidatulo atau Sunda Bumcati Wali ke-9 Teraja melihat acara penegaraan Yang diselenggarakan di Alun-Alun itu Alun-Alun itu sedang di Sedang di Nah ini tempat duduknya ibu Ada ades atau Ini tempat duduknya raja sebetulnya Bersata, pemesuli Atau keluarganya Ya gitu Kalau di sebelah sana Itu ada Mande Pandawalima Tempat duduknya Panglima Atau pejabat Nah sebelah sana Itu ada Mande Semartinandu Tempat duduknya Caksat Atau penghulu Itu ada Mande Pengiring Tempatnya Pengiring Raja Atau pengawal-pengawal Raja Itu Mande Kalespet Itu tempatnya gamelan deh Jadi dulu dan sekarang itu gamelan Sebagai musik tradisional masih dilestarikan Tabuh gamelan Itu dimainkan Biasanya hari lain Ibul Fitri dan Ibul Arka Tempatnya disitu Begitu Tiang-tiangnya Ini bangunan ini Dinamakan bangunan-bangunan juga Tiang-tiang ini mempunyai Filosofi keagamaan Kalau itu Dua tiang itu Melandakan dua kali masyadar Kalau ini Jumlahnya dua puluh Melambangkan dua puluh sifat wajib Seperti wujud Kidang, baku Mengolah patulir awadisi Dan seterusnya Itu Yang itu yang wajib kita ketahui Begitu Sementara Ini yang berkiranya Ini jumlahnya enam Melambangnya pekul iman Kalau di sebelah sana Itu ada lima pihak Berarti Kislam Nah kalau itu Itu delapan itu Menendakan delapan Penjuruh matahari Nah dari sini Kita nanti mau Keperaturan Itu namanya Linggayoni Linggayoni itu Lambang berdirinya Sebuah negara Dulu Nenek-Nenek kita Kalau mendirikan sebuah negara Di ibu kotanya Diletakkan itu Kalau sekarangnya Itu ada monas Dan gedung DPR-MPR Itu lambang kesuburan Antara sifat laki-laki Dan perhubungan Presiden Soekarno Membangun monas Yang ibu ya Sebagai lingga Gitu Mari kita lanjut Ini dibuat Sudah lima ratus tahun Yang lalu Untuk melambangkan Keperkasaan aparatur negara Jadi sifat aparatur negara Itu harus kayak banteng Gak boleh loyok Ketika memutuskan Suatu perkara Gitu Gak boleh Mudah disuap Gak boleh Mudah ditakut-takuti Jadi harus tegas Nah ini tantor dulu Itu orangnya itu Lesehan Duduknya di bawah Gitu Nah ini tidak ada kursi Kalau meja pun ada Itu mejanya rendah Nah bangunan ini Usian ini sama Sudah lima ratus tahun juga ya Udah lama Lima ratus tahun Mari kita kesini Nah disini Para pimpinan Pasukan Dulu Mengatur pekerjaan Para Bawahannya dulu disini Nah dari sini Ibu Juga mereka juga Menerima tamu Cuma kalau nampak Baru Itu karena Atapnya diganti Lantainya yang asli Yang ini Yang Ibu injak Kalau itunya keramik Nah kalau gak kurang Sudah malam Renovasi Jadi ini batanya Sudah baru Ya kalau yang aslinya Yang ini Jadi kalau ada bangunan yang runtuh Itu diperbaiki lagi Ya Biar terpelihara Nah ini adalah Bangunan jantar budaya Yang harus kita pelihara Karena ekspon keraton kesepuhan ini Memakan waktu Jadi di video kali ini Kami hanya akan membahas Tentang keraton kesepuhan saja Sedangkan untuk musim bulan Usakanya Akan kalian bahas Di video berikutnya Berita terpelihara Memang membahas Untuk memasuk Kebanggaan kesepuhan Dimana ini tidak lurus Dengan bagian depan dan belakangnya juga Dia tidak lurus Itu Itu regulasi satu Biar bengkok buah Jadi membangun belakang itu Gak boleh lulus Masuk berjalan-bengkok Ini ada patung macan Itu simbol Raja-raja Pajajaran Sebetulnya yang merupakan Cirebon itu Keturunan dari Pajajaran Kalau itu lambang perjabatan Rantara Hindu dan Buddha Umat ikan di Cirebon Itu ada Patung lembu nandi Kemudian ini disini Ada meriam asli juga Ini meriam galuh Kalau itu tempat duduk itu Yang terbuat dari batu Itu hadiah dari Di mana disana ada Kisah-kisah para nabi 25 nabi yang berdapat Dalam Injil Barnabas Nah disana ada Kisah Nabi Musa Ada kisah Nabi Isa Nabi Dawud Nah mari kita mulai Nah ini disini Ini arsitekturnanya Seperti yang saya katakan Ini bergaya Eropa juga Nah ini ada Kisahnya Nabi Isa Sedang masih bayi Dibawa oleh Binda Maria Ini Oland Nah kemudian Kalau ini Nabi Musa Sedang membawa Sepuluh firman Tuhan Nah kalau itu Nabi Yusuf Nah jadi disini Walaupun beraturan Islam Umat-umat lain juga ada Disini peningkatan Seperti Kristen ada disini Hindu, Buddha juga Nabi Nuh Sedang berlayak Ini Nabi Sulaiman Ini Nabi Isa Ini Nabi Yusuf atau Yosef Sedang ditarik Kayaknya oleh istrinya Potifar Atau Siti Julel Ada Nabi Dawud Menghadapi Jalut atau Goliath Serta sana Itu Sila-sila sama aja Nah kemudian Nah masuk ke sini Ini merupakan Bangsa tempat Raja menembah kamu Nah ini disini Kalau rantai yang kita pijak ini Begitu kita masuk Turun ke bawah Dia berbelok kekiri Lalu belok ke kanan Nah jadi belok-belok Jadi enggak lurus Museum juga Akhirnya menghadapnya ke sana Ke Heksui Jadi enggak boleh lurus Nah untuk bisa lihat Lebih dekat Sehingga sana Bisa kita ngintip Dari jendela Di sana Di Keputren Keputrian Terlebih dahulu Kalian lagi mau makan dulu Di sini Silahkan Nah ini tempat yang bagus nih Spotnya Di sana Seperti dalam lingkai Nanti Kalau itu Foto di sini Yang ini ada di luar Yang dinama kan bu Ya bu Karena ini mengalami renovasi Ketika Belanda masuk Dinama karena Bindingnya itu Bok Kata orang Belanda Bok itu melekung Atau Bok Kata orang kita Makanya dia melekung Ini hasil renovasi Belanda Makanya ini Gayanya mixing bu Ini ciri-ciri Ini tembok Ini bergaya ropa Kemudian atasnya itu Mempunyai itu Cina Atau ketimuran Begitu Nah ini sementara Tintunya ini masih aslinya Tintu Zaman Hindu-Buddha Kerajaan Hindu-Buddha Seperti ini Nah ini pintunya Dibuatnya Supaya awet itu Harus dibacem Pak Direndam Begitu Seperti tradisinya Sama aja Para pengusaha kayu itu Kalau mau bikin Kondisir ya begitu Cuma dulu itu Ada ramuannya Yang sekarang itu Sudah kita Sudah kehilangan Formula-nya Pak Ini Ekselnya pun Masih asli Dapur Dapur untuk Ini Untuk Tentu Ini Antara Ini untuk Tadar Quran Mengaji Ini Ini Lantanya ini Marmet dari Belgia Bisa Ini Adem Lantanya Ini Nah ini Ukiran-ukiran Ini Ukiran-ukiran Kasri Cipun Ini Berlangsung Sebetulnya Galungan Antara Apa Jawa Sama Cina Ini Ada Disini Ada Ukiran Yang Cantanya Ini Ekornya Seperti ekor Naga Ini Naga Liong Atau Naga Bumi Artinya Di Bumi Atau Di Dunia Ada 4 Dampat Api Air Udara Dan Tanah Jadi Disatukan Dengan Unsur Bumi Yang Ininya Yang Tengahnya Itu Yang Berdiri Kokoh Tegak Nah Ada Pun Yang Ini Kalau Dihitung Itu Ada 9 Untuk Melambangkan 9 Lubang Yang Ada Dalam Bumi Kita Yang Harus Kita Jaga Kesucian Jadi Mata Hidup Mata Yang Dibunakan Untuk Mulut Jangan Cuka Ngomongin Orang Gitu Ya Gitu Agis Cici Pakai Air Budok Batik Batik Silpon Memlu Wajib Untuk Menuntut Ilmu Itu Wajib Kita Punya Dasar Ilmu Pengetahuan Kemudian Ini Buang Manggis Jujuran Kalau Buang Manggis Itu Isi Dan Kelopak Sama Buk Kalo Dibilang Maka Hati Kita Dan Mulut Kita Itu Harus Jujur Gitu Sama Kemudian Ada Bunganya Ada Dua Tiga Empat Kelopak Menandakan Jumlah Rokat Dalam Koran Seperti Itu Kutik Itu Ada Lima Ada Lima 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 Islam Atau Sehingga Senar Ada Sehingga Sehingga Ada Sehingga Itu Lihat Dalam Itu Lihatnya Dari sini Ke sana Belok Ke kanan Itu Lihat Bunung 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 Nanti Di belakang Bunung 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 Nanti Bisa Hinggap Di Tangan Bisa Foto Foto Sampai Di Belakang Kenapa Itu Rendah Nah Ini Filosofinya Kita Itu Harus Rendah Hati Begitu Jadi Masuk Pun Pintu Itu Dengan Menunduk Kita Melihatnya Itu Harus Sopan Menunduk Kalau Ini Pas Dengan Kepala Itu Tidak Ada Hijab Antara Tuan Rumah Sama Tamu Masuk Masuk Ini Ini Bu Mudah Gak Disini Tinggal Di Dalam Arum Karena Sekarang Sudah Moderna Sudah Gitu Rumah Sini Ya Bu Nah Ini Dulu Beda Ya Dulu Mungkin Tawa Cipri Indah Ya Ini Al-Qadarnya Ini Disini Dijadikan Dari Ini Dari Saudara Sultan Sehingga Ini Penikiran Disini Dijual Jadi Mengambil Dari Itu Pak Apa Beli Sekernya Bekas Diperbaiki Lagi Lalu Dijual Lagi Tidak 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 Kaca Tapi Ini Bangunannya Bangun tua Ya Bangunnya Sebetul Bangunnya Dipakainya Kalau ada Pasaran Di atas Ukiran Ukiran Halo Rumah Radanya Itu Di sebelah Sana Jadi Di Tidak 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 Di sebelah Sana Buk Batem Itu Menuju Baru Banyut Tidak Seter Tidak 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 Kalau ini dilakukan tempat ruang tubuh juga untuk menggantikan bisangan bagi para tamu secara formal. Nah ini memang keadaan begini ya, tapi kalau ada tamu ya ini dibersihkan, nanti makanan disini disediakan hidangan, kemudian tamu akan ditempatkan disini, nanti ketemu keluarga sultan. Nah ibu sama keluarga juga bisa ketemu sama keluarga sultan itu kalau ada acara open house bisa. Terus kedua, dengan keluarga sultan juga bisa ibu kalau punya kunjungan pake-pake, punya komunitas apa, pengen disambut dengan tarian-tarian masuk ke teratun sini bisa. Kita itu dengan janji, beda lagi tariannya gitu. Itu nanti makanannya apakah bawa sendiri, apakah sekalian disini, bisa juga barangkali ibu. Gimana bu? Hubunginya mana kali ini? Hubunginya, nah nanti ada ini, ada kertas lembaran tuh bu, di depan nanti diloket, ibu minta aja nanti disitu ada untuk menghubunginya gitu. Nah kemudian kalau ibu punya agak pengen sewa gedung, di peratun bisa ada gedungnya di sebelah sana, lagi saya tunjukkan. Ya, peratun itu saya di peratun kecebuhan, percahannya peratun kecebuhan, ibu. Nah itu juga sama, disewakan juga kalau ada masyarakat ya. Tapi bukan di area ini, rakyatnya bukan. Jadi ada adatnya, habisi dulu, habisi ini. Nah nanti kalau bapak ngundang tamu, itu yang di peratun. Ini masih nggak dari depan, tamunya dari arah sase, nanti mobilnya masuk ke dalamnya. Nah, ada tujukan. Nah, lokasi tersebut merupakan lokasi di mana kerasan lama itu berdiri ketika peduk puhan. Karena kerasan ini sekarang mengecil, ibu, karena sudah ditempatkan oleh rumah-rumah warga. Jadi yang dipertahankan hanya berapa, ini, berapa ratus meter. Nah, kita bisa lihat di sana. Oh, kalau kamu. Iya. Oh, masak. Ini kayak yang di New York. Di Homeland. Di Awas ya. Iya, Homeland. Iya, di Homeland. Kalau misalnya ada sempat kotor-kotor juga lokasi balong di sana, ya balong itu kolam. Cuma kolamnya itu kolam dulu, peninggalnya. Jadi sekarangnya sudah tinggal di sini. Dulu-dulu, jadi ya hanya kepeda. Ya, kotor-kotor sedikit gitu. Nah, kalau ke sana itu ada pedati gede. Pedati gede itu dulunya digunakan oleh kerasi akarat itu untuk mengangkut orang dan juga barang-barang. Cuma kereta itu replika. Kalau yang aslinya di Desa Pekalaran di Sintanya. Aslinya juga ada. Kereta kerjanya kan yang aslinya singgap barung ditutup kaca. Yang replikanya tidak ditutup. Kalau sana boleh ada di sini. Kita berpisah sampai di sini aja gitu ya, Pak ya. Ya udah, Bapak, Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Pak Nano sudah menemani kami dan memberikan informasi kepada kami tentang keratuan kesepuan hari ini. Ayo teman-teman, mari kita cintai dan nestarikan bodaya bangsa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dulu video kami kali ini. Maaf jika ada kurangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye! Bye!